Intro Salam saudara yang terkasih Salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Kristus Yesus Saudara kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan hari ini Yang saya percaya pasti memberkati hidup kita Firman Tuhan terambil dari Masmur pasal 147 ayat 3 Bunyinya demikian Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka Nah saudara judul renungan kita hari ini adalah obat patah hati Saudara patah hati adalah suatu perasaan yang umum dialami oleh setiap manusia Barangkali hampir setiap manusia entah dalam skala kecil atau besar Pernah mengalami yang namanya patah hati atau sakit hati Patah hati adalah sebuah kenyataan yang seringkali kita sebagai manusia sulit untuk terima Karena itu sangat menyakitkan Sangat pahit untuk kita terima Pemicu patah hati atau luka hati saudara bisa bermacam-macam Ada yang sakit hati karena diputus pacar Menjalani hubungan yang sudah lama tapi tiba-tiba putus Bisa juga karena ditinggalkan sang istri atau sang suami Bisa juga karena dikhianati oleh teman atau sahabat karib yang selama ini kita percaya Bisa juga karena kita kehilangan orang tua Kehilangan anak dan lain sebagainya yang membuat hati kita terluka Yang membuat hati kita patah Sudara Patah hati adalah padamnya saudara Padamnya semangat hidup Padamnya gairah hidup Karena luka yang begitu dalam membuat kita tidak bersemangat lagi Dan seringkali tidak bisa kita tangani bahkan tidak bisa diobati dengan abapun Ada sebuah tulisan di sebuah apotek tua di Luzernes Kalimatnya seperti begini Amor medikabilis nulis Artinya Bahwa tidak ada obat yang dapat menyembuhkan patah hati Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan luka-luka batin Kita tidak tahu Tidak jelas kenapa si pemilik apotek menuliskan kalimat seperti begini Tetapi barangkali mungkin dia juga adalah korban daripada patah hati Korban daripada sakit hati saudara Mungkin diputus pacar Ditinggal sang kekasih Kita tidak tahu Tapi yang jadi kenyataannya bahwa memang Patah hati sulit untuk diobati Patah hati susah untuk mencari obatnya Patah hati tidak bisa diobati dengan pil tidur ya kan Patah hati tidak bisa diobati dengan minuman keras Narkoba Dan lain sebagainya Patah hati tidak bisa diobatkan dengan segala macam hiburan dunia Misalnya jalan-jalan, rekreasi, nonton Dan segala hiburan duniawi Tidak bisa mengobati yang namanya patah hati Nah saudara Ketika orang mengalami patah hati Ketika orang mengalami luka-luka batin Ada tiga respon Ada tiga reaksi yang umum dirasakan Yang pertama adalah Orang lebih memilih untuk Menyimpan rasa sakit itu dalam dirinya Mendendam Dan berbuah menjadi sebuah kebencian Menjadi sebuah akar pahit Yang menekan jiwa Yang menekan Kehidupannya Sehingga Seringkali kita melihat ada banyak orang yang Kena struk Mengalami kanker Penyakit tumor dan lain sebagainya Penyakit yang mematikan Karena Bisa jadi karena akar pahit Yang dia simpan Kemudian yang kedua Tindakan yang kedua Orang bisa menjadi Responsif Melempaskan menjadi tindakan destruktif Yang merusak Menganiaya misalnya Memukul orang yang menyakitinya Bahkan Bisa menyakiti dirinya sendiri Bisa bunuh diri Ada banyak kita lihat itu Orang bunuh diri karena ditinggal sang kekasih Bahkan membunuh orang yang menyakitinya Kenyataan yang kita alami setiap hari Kita melihat orang Dengar di surat kabar Dia membunuh karena dia Dikenati Sang kekasih misalnya Dan ada juga yang Respon ketiga Menerima sebagai suatu perasaan Yang harus memang dikalahkan Harus ditaklukkan Menjalani proses sakit itu Sampai akhirnya bisa bebas Dan menang Mengalahkan Rasa sakit dan patah hati itu Nah saudara Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita Bahwa Tuhan Menyembuhkan orang-orang yang patah hati Dan membalut luka-luka mereka Artinya saudara Bahwa Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan patah hati Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan luka-luka hati Dengan apapun itu Hanya satu caranya Yaitu Hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan Hanya Tuhan yang mampu membalut setiap luka-luka hati kita Ya kan saudara Oleh sebab itu Apa yang bisa kita lakukan ketika kita patah hati Apa yang bisa kita lakukan ketika kita luka-luka hati Yang pertama Kita datang kepada Tuhan Dengan segala kerendahan hati Kita mengakui bahwa Tuhan saya sedang patah hati Kita ceritakan dengan sejujurnya kepada Tuhan Dan Tuhan memendengarkan kita Bukankah Firman Tuhan berkata Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Semua yang letih lesu Artinya Orang-orang yang sedang mengalami patah hati Mungkin Mengalami luka-luka batin Dilukai oleh orang lain Dilukai oleh pasangan kita Dilukai oleh orang yang kita cintai Dilukai oleh orang tua Dan siapa saja Saudara Kita datang kepada Tuhan Kemudian Yang kedua adalah Kita lepaskan pengampunan Kita lepaskan berkat Bagi mereka yang melukai hati kita Firman Tuhan mengajari kita Kita tidak bisa membalas Kejahatan dengan kejahatan Tetapi kita balas kejahatan dengan kebaikan Kalau ada yang menyakiti kita Membuat kita patah hati Kita memilih untuk Melepaskan pengampunan Memberkati hidup mereka Sehingga saudara kita terbebas Dari yang namanya patah hati yang berkepanjangan Dari sakit hati akut Yang justru merusak hidup kita Saudara Dan ketika kita melepaskan pengampunan Kita akan merasa bahagia Tidak gampang memang saudara Tapi percayalah ketika kita datang kepada Tuhan Minta kasih karunia Tuhan turun atas kita Maka kita pasti akan dimampukan Untuk mengampuni Untuk melepaskan berkat Sehingga saudara Ketika kita terbebas dari sakit hati Kita akan merasakan damai Sukacita Seperti Firman Tuhan berkata Hati yang gembira adalah obat Termasuk obat daripada sakit hati Obat patah hati Ketika kita membereskan semua Luka batin kita kepada Tuhan Maka kita akan bebas Dari namanya patah hati Amin saudara Puji Tuhan Demikian firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus memberkati Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Terima kasih Buat firmanmu hari ini Biar setiap kami Dilepaskan dari patah hati Dengan data kepada Tuhan Dan melepaskan pengampunan Bagi orang yang menyakiti kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa Mengapa syukur Haleluya Amin